Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ihwan Fitin yang dirahmati Ota'ala Kalau kita kaji di surat Al-Baqarah Ada salah satu peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi Musa alaih salam Yaitu suatu pembunuhan Yang terjadi di antara umatnya Nabi Musa alaih salam Kemudian dari pihak keluarga menuntut atau mencari siapa pembunuhnya Kemudian mereka bertanya kepada Nabi Musa alaih salam Yang kemudian Nabi Musa sebagai seorang Rasulullah Beliau bermunajat kepada Ota'ala untuk menunjukkan siapa pembunuhnya Dari orang yang terbunuh tadi Maka singkat cerita Ota'ala Perintahkan kepada Nabi Musa supaya kaumnya menyembeli Dan singkat cerita Sapi itu pun telah disembeli Dan sebagian badannya Sapi dipukulkan kepada bagian si mayat Dan hiduplah kembali mayat tadi Kemudian ditanya Siapa yang membunuh kamu Maka dia berkata Yang membunuh adalah keponakan saya Sehingga terungkaplah siapa yang membunuh kepada orang tadi Ternyata bukan orang lain Tapi adalah keponakan yang diawat dia Mencari atau menutup keadilan kepada Nabi Musa alaih salam Sehingga hatinya mereka kemudian menjadi keras Kemudian hati-hati kalian menjadi keras Setelah terungkapnya peristiwaan jadi Bahkan kerasnya hati itu Seperti kerasnya Lebih keras dibandingkan dengan batu Dari peristiwaan Bapak Ibu Bahwa yang namanya hati itu Kalau sudah terbisiki oleh bisikan setan Maka dia akan menjadi keras Sehingga dia akan mudah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat Perbuatan yang dapat menimbulkan dosa-dosa di hadapan otala Maka kita pentingnya untuk minta lindung kepada Allah Dari hati-hati yang keras Dan minta kepada otala Supaya otala Melembutkan hati-hati kita Sehingga akan menumbuhkan berbagai macam sifat-sifat yang baik Sifat kasih sayang Penyabar, penyantun kepada orang lain Bukan sifat yang keras Semoga Allah menjaga hati kita Dari berbagai macam penyakit-penyakit hati Dan menabur hati kita dengan sifat-sifat yang baik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!